Intro Shalom, senang sekali berjumpa dengan anda dalam sharing firman Tuhan Hari ini tema yang saya bawakan adalah Biarlah rohmu bernyala-nyala dalam Tuhan Firman Allah diambil dari Roma pasal 12 ayat 11 Ya Rasul Paulus berkata Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor Biarlah rohmu bernyala-nyala dan lainlah Tuhan Saudara ada banyak perbedaan Antara orang yang rohnya bernyala-nyala Antusias semangat dengan orang yang kurang bersemangat Orang yang bersemangat Mereka menjalani hidup ini dengan suka cita Dengan bergairah Mereka menikmati hidup Mereka melakukan pekerjaannya dengan satu optimis Dengan pikiran yang positif Tapi sebaliknya orang yang kurang bersemangat Itu sepertinya energinya cepat habis Letih suka mengeluh Dan mereka tidak bersemangat dalam hidup ini Saudara Tuhan ingin supaya kita itu bergairah dalam hidup Dengan roh yang bernyala-nyala Saudara yang pertama adalah miliki Persekutuan yang intim dengan Tuhan Miliki hubungan yang teratur setiap hari Saudara bersekutu dengan firmannya Berdoa dan menyembah dia Inilah menjadi sumber kekuatan Saudara asal kata Antusiasme adalah enteo N artinya di dalam Dan teo itu Tuhan Berarti ada Tuhan di dalam diri kita Ada roh Allah Roh Yesus yang luar biasa Yang dasyat Yang perkasa Yang membuat kita bisa bergairah Jadi kekuatan kita bukan dari luar Bukan dari faktor makanan Atau obat kuat Atau dan sebagainya Tapi ada dari dalam Roh Allah yang hidup Yang memberikan kepada kita semangat dan gairah Daniel Seorang yang dikenal Memiliki roh dewa Nabi Daniel itu Dia hidup dalam tiga raja Pemerintahan tiga raja yang berbeda Dikatakan memiliki roh yang luar biasa Artinya memiliki roh yang ekselen Yang cerdas Dan semangat Tekun tidak mudah menyerah Walaupun ada ancaman dibuang ke gua singa Itulah Daniel saudaraku Karena rohnya luar biasa Dia karena intim dengan Tuhan Nah bagaimana dengan saudara Apakah saudara tertekan dengan masalah Karena kesibukan Saudara tidak sempat bersekutu dengan Tuhan Dan saudara terlenak Begitu banyak masalah Sehingga saudara sudah stress kembali Nah mari saudaraku Saya mengajak kita untuk bangkit Dengan roh yang bernyala-nyala Kuncinya adalah Miliki persekutuan yang intim dengan Tuhan Yang kedua Miliki Impian yang besar ke depan Visi Target Sasaran hidup Saya pribadi setiap tahun Membuat catatan dalam buku saya Target apa yang saya ingin capai Proyek apa yang ingin saya selesaikan Setiap tahun Kemudian juga ada target kuartal Bahkan saya punya Catatan kecil yang saya taruh di kantong Namanya Things to do everyday Jadi saya bergerak ke depan Saya fokus ke depan Saya bergairah semangat Banyak orang yang tidak memiliki visi Sehingga mereka hidupnya Merasa bosan Jenuh Tidak ada tantangan Tidak ada gairah Karena tidak ada satu yang dikejar ke depan Nah Saudara saya Memiliki satu gairah semangat Karena ada satu tantangan Yang membuat saya Untuk berusaha terus Supaya maju ke depan Saya tidak mau bersayang dengan orang lain Saya bersayang dengan diri saya sendiri Sebab saya Membuat target Goal yang saya ingin capai Dan ketika saya capai Saya bersyukur Saya bisa mengadakan celebration Karena saya Berhasil Mencapai target-targetnya Karena pertolongan Tuhan tentunya Nah Yang ketiga Yang terakhir adalah Saudara Jaga hati Jangan sampai terkamiri Dengan racun kehidupan Apa yang dimaksud dengan racun kehidupan Yaitu Rasa benci Marah Sakit Hati kepahitan Dendam Dan emosi yang negatif Nah ini membuat Semangat kita tersedot Energi kita terkulas Saya bayangkan Saya ambil ilustrasi Bahwa hidup ini Seperti kita sedang membawa Seember penuh Namanya sukacita Gairah Semangat Emosi Urapan Nah Ketika dalam perjalanan hidup ini Kita Secara manusia Bisa dikecewakan oleh seorang Dan Akhirnya Terjadilah kebocoran dalam ember itu Namanya Kebocoran Sakit hati Atau kebocoran Kecewa Kebocoran Amarah Dendam Nah kalau ini dibiarkan Terus menerus Itu akan mengurangi Air yang ada dalam ember kehidupan kita ini Sehingga Banyak orang yang Mungkin pulang ibadah semangat Tapi karena menyimpan kecewa Amarah Sehingga Airnya Semangatnya berkurang Sehingga mereka Hidupnya itu tergantung mood Ya Karena Ada yang hilang Dari hidup mereka Amsal Pasal 4 dikatakan Jagalah hatimu Dengan segala kuas Padahan Karena dari situlah Terpancar kehidupan Ya benar Saudara Jaga hati kita Jangan mau tercemar Dengan segala racun kehidupan Baik saudaraku Saya sudah membagikan Tiga hal Supaya kita bisa memiliki Roh yang bernyala Yang pertama adalah Miliki persekutuan intim Dengan Tuhan Yang kedua Miliki Visi Impian yang besar Kedepan Target-target Kedepan Yang ketiga Jagalah hati saudara Jangan sampai tercemar Saya Herdi Huta Barat Berdoa Supaya saudara Tetap semangat Dalam kehidupan ini Sampai jumpa Di lain waktu Tuhan memberkati Terima kasih